Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial, mungkin juga enggak ya Bagaimana cara melakukan bow spin pada Bratoss Duel Jadi kalau kalian misalnya menggunakan senjata yang berelemen Misalnya es atau petir, tapi untuk api enggak bisa Kalau kalian misalnya tebas kayak gini gitu ya Misalnya ini hanya akan bertahan sekitar mungkin 4-5 tebasan Tebasan kelima itu udah enggak keluar lagi elemennya Dan kalau kalian mau ngeluarin elemennya lagi Itu harus ngecas gitu, ya mungkin beberapa saat Tapi kalau kalian misalnya menggunakan bow spin Contohnya kayak gini misalnya Disini kalau kalian nge-spin kayak gini Nanti ini bakal senjatanya tuh bakal keluar terus-terusan untuk elemennya Contohnya kayak gini ya kan Disini ya kan, contohnya kayak gini Dan nanti bakal keluar terus untuk elemennya Baik itu es atau petir, untuk api enggak bisa gitu ya Dan sebenarnya untuk inputnya gampang banget Kalian harus siapin gitu ya Senjata yang menggunakan 2-handed atau mungkin double-handed gitu ya Double-handed sword atau mungkin weapon Contohnya kayak ya mungkin kalau di MHW Ini disebutnya great sword gitu ya Walaupun ini enggak enggak gede Tapi ya biasanya ini dibilang Great ice blade atau mungkin flame blade Nah jadi kalian udah punya senjata yang 2 gitu ya Yang double-handed kayak gini Untuk elemen ya Kalau misalnya kalian mau pakai senjata biasa pun Kayak misalnya ice of duality Terserah Dan kalau kalian misalnya mau dapet senjata yang elemen Kalian bisa dapet di kolosium ya Kolosium dimana ya Saya lupa itu untuk tempatnya Disini kalau gak salah nih Jadi di kolosium ini ada senjata yang S Ada yang senjata yang petir Kalau gak salah api juga ada Tapi sekali lagi gak bisa kalian pakai untuk bow spin Karena gak akan bisa gitu Untuk di bow spin gitu Untuk senjata yang api Contohnya kayak gini Ini untuk elemennya tuh gak akan keluar gitu Disini kita akan coba lakuin lagi Karena tadi saya salah pencet gitu Memang saya juga udah lama gitu Gak main game ini gitu Nah contohnya kayak gitu Dan untuk elemen apinya gak keluar gitu Untuk elemen listrik dan es keluar Nah jadi kalian yang harus kalian lakukan adalah Kalian udah dapet senjatanya Kalian harus pilih bow gitu ya Jangan sampai bow nya ini Jangan sampai kalian misalnya bow nya ini unequip Contohnya kayak gini Jadi kalau kalian pencet ZR gitu ya Kalau kalian misalnya ZR Nah nanti animasinya jangan sampai kayak gini Berarti kalau kayak gini Kalian memang belum pilih untuk bow nya Jadi kalian harus pakai bow gitu ya Bow nya bow apapun gitu ya Atau mungkin panah apapun Terserah gitu ya Dan kalian harus pastiin dulu Untuk sistemnya gitu ya Untuk jump button nya Apakah kalian ganti atau gak Untuk saya jump button Atau mungkin tombol untuk Lompatnya udah saya ganti Ke A gitu ya Karena jujur menurut saya Agak aneh aja sih Kalau lompat pakai X gitu Atau mungkin pakai SG3 Bukan pakai X Pak pakai SG3 ya Karena di Nintendo Switch adalah X gitu Nah jadi menurut saya Agak aneh aja sih kalau kayak gitu Kalau kalian menggunakan yang on Berarti kalian cancel button nya adalah X gitu ya Jadi kalau misalnya kalian Menggunakan misalnya senjata di X gitu ya Nanti bakal masukkan senjata kayak gitu Kalau kalian pencetnya A Nanti bakal lompat Dan untuk input nya tinggal kalian hold aja Untuk senjatanya gitu ya Sampai senjatanya ini melewati Kepala ceiling nya Contohnya kayak gini gitu ya Dan disini kita akan hold kayak gitu Dan setelah di hold Kita akan cancel sama Tombol bow bersamaan gitu Jadi cancel terus bow Atau ya cancel X Atau ya mungkin SG3 Terus ZR gitu Bersamaan atau berbarengan gitu Sini kita akan puterin gitu ya Contohnya kayak gitu Dan nanti akan kayak gitu Dan mungkin saya juga akan edit juga ya Untuk mungkin kameranya Kayak contohnya kayak gimana gitu Kalau kalian melakukan dengan betul Nanti hasilnya bakal kayak gitu Kalau mungkin kalau kalian misalnya salah Misalnya terlalu lambat gitu misalnya Nanti hasilnya bakal kayak gitu doang Dan ya cuma diem doang gitu Nggak akan Nggak akan berganti ke panahnya Dan saya juga awalnya gitu Saat saya coba Saat saya belajar secara ini Saya juga sampai bego juga gitu Karena banyak di Youtube itu Yang untuk inputnya adalah Y ditambah A sama ZR gitu Nah hasilnya bakal kayak gitu Kalau kalian memang mengganti Tombol lompatnya Jadi ya kalian pakai aja Tombol cancelnya gitu ya Baik itu A Atau mungkin X Terserah kalian Atau mungkin ya memang Dari Nintendo Switch kalian gitu ya Dan Ini adalah contohnya gitu Untuk yang menggunakan yang S Dan untuk kegunaannya sendiri Ini kalian bisa pakai Di musuh gitu ya Di musuh yang Mungkin kayak Hinox Saya juga belum pernah coba sih Untuk Lizalfos Saya udah lumayan pernah coba Jadi itu bekunya terus-menerus Sampai Staminanya abis gitu Kalau di Strum gitu ya Kalau kalian pakai GK Thunder Blade Misalnya Nah itu bisa Keluar petir terus-menerus Mungkin kalian bisa pakai Yang namanya Apa ya Chess gitu ya Logam gitu Iron Chess gitu Jadi nanti Hasilnya tuh bakal bagus banget gitu Bakal Kayak apa Kayak ada petirnya tuh Kayak pakai Kayak summer lah gitu Kayak efek summer gitu Dan untuk senjatanya Kalian bisa pakai yang S Sama yang petir Untuk yang api Nggak keluar gitu Untuk elemennya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Untuk tutorialnya Gampang banget Tinggal kalian Ya mungkin berlatih gitu ya Saya juga memang Awal-awal gitu Saya juga salah gitu Untuk pencetannya Saya juga nggak Nggak tepat gitu Jadi kalian harus Pencet persamaan Antara Yang hold gitu ya Yang cancel button Sama yang R2 Atau mungkin ZR Kalau di Nintendo Switch Untuk di PS Atau Ya mungkin Xbox Untuk PS adalah R2 Untuk Xbox itu adalah RT ya Atau RB Nggak tahu juga sih Saya nggak hafal Untuk yang layout Xbox Atau PC ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan text focusing Bye-bye Sampai jumpa di PSG Sampai jumpa di PSG Sampai jumpa di PSG